Kali ini kita akan membuat desain dengan ukuran 7x7 meter persegi Dengan klasifikasi Dalam ruangannya terdiri 2 kamar Ruang tamu, ruang makan, kitchen, dan kamar mandi Oke kita lanjut saja Bagaimana cara membuatnya Dan kita akan lihat Di dalamnya dengan Beberapa denah Untuk merealisasikan Antara denah Dan yang sudah jadi Oke kita membuat dulu Kotak-kotak seperti ini Supaya lebih gampang Karena rumah ini Didesain dengan Gaya style gaya Minimalis modern Dengan material Yang digunakan Sangatlah Terpilih Supaya mempertimbangkan Antara gaya dan masa kini Maka material-material ini Sangatlah berpengaruh terhadap Desain yang akan Terlihat Baik itu minimalis dan biasanya Modern dan tropis Ataupun gabungan-gabungan yang lain Menjadikan Minimalis modern Klasik Seperti itu Memang dari bentuk dan material yang digunakan Itu sangat berpengaruh Oke kita hapus-hapus dulu Ini untuk membuat Sebuah ding-ding Dengan Gaya Style gaya Minimalis modern Ukuran 7 x 7 meter persegi Dengan tipe 49 meter persegi Dan kami juga Menggunakan material Keramiknya Menggunakan Granit Dan pintunya Kami juga Menggunakan Tekstur Kayu Yang ditempel Seperti pinjil Jadi Kayak Lebih Bersih Lebih rapi Dan Lebih Terlihat Mewah Dan kami juga Memasang Batu tempel Di bagian depan Dan ada Dak juga Supaya Memperlihatkan Bagian Seperti Minimalis modern Kami juga Mendesain Bagian-bagian Yang Memang Agak Sedikit rumit Supaya Memperlihatkan Bagiannya Seperti Di bagian Untuk jendela Dan pintunya Ini Agak Ke belakang Sedikit Memang Ini Rencananya Seperti ini Gak Dilurusin Memang Seperti ini Dan kami Juga untuk Pegangan Pintunya Menggunakan Aluminium Supaya Lebih Bagus Dan Tidak Gampang Karat Ini Hanya Pembuatan 3D Saja Supaya Gampang Memikirkan Antara Dari Referensi Untuk Pembuatan Rumah Ini Tidak Terlalu Detail Bagian Interior Seperti Purniture Tidak Karena Memang Ini Dihususkan Untuk Orang Orang Yang Lebih Cepat Cepat Memperlihatkan Oh Desainnya Seperti ini Denahnya Seperti ini Oke Mau Seperti ini Jadi Bukan Seperti Teknik Yang Harus Ngawas Benar Atau Tidak Ini Hanya Merealisasikan Hanya Jadi Contoh Aja Gitu Kita Turunkan Sedikit Di Bagian Sininya Ini Untuk Pintu WC Kamar Mandi Dan Disini Kami Juga Ada Beberapa Jendela Jendela Kami Pasang Dengan Lima Jendela Dan Tiga Pintu Dan Satu Pintu Kamar Mandi Dan Dua Roster Kami Juga Disini Menggunakan Genteng Genteng Beton Seperti Yang Sering Digunakan Di Perumahan Perumahan Kecil Ini Pintunya Ada Bagian Kacanya Supaya Tidak Begitu Gelap Namun Ini Kaca Sebenarnya Tidak Begitu Transparan Jadi Dari Luar Itu Terlihat Bening Tetapi Kedalam Itu Tidak Begitu Terlihat Jadi Kalau Dari Dalam Itu Sangat Terlihat Ini Akan Memakai Wallpaper Kaca Jadi Kaca Film Yang Sering Digunakan Di Kaca Kaca Tempered Seperti Itu Di Bagian Jendela Juga Kami Dua Tipe Satu Jendela Isinya Dua Kaca Dengan Satu Jendela Terbuka Dan Satu Lagi Jendela Permanen Kita Kebawahkan Sedikit Ini Juga Kita Pindahkan Kesini Kita Kita Kebawahkan Juga Ini Kepinggirkan Ini Dengan Desain Ukuran 7x7 Dengan Luas Kamar Itu 3,5 X 3,5 Meter Persegi Sedangkan Untuk Kamar Manden 1,5 1,5 Meter Persegi Di area Ruang Tamu Ruang Makan Dan Kitchen Kita Tidak Ada Sekat Dari Ruang Tamu Setelah Itu Ruang Makan Ruang Makan Seperti Bar Di Sini Dan Kitchen Seperti Biasa Kitchen Itu Untuk Masak Jadi Memang Tidak Tidak Ada Sekat Supaya Memang Terlihat Luas Kita Kebawakan Sedikit Oke Kita Turunkan Tutup Nah Kita Untuk Ini Ini Akan Membuat Bagian Atapnya Atapnya Juga Ini Menggunakan Atap Sandar Kenapa Tidak Menggunakan Atap Pelana Atap Limas Memang Ini Lahannya Kan Segini Kalau Untuk Atap Limas Kayaknya Kan Akan Memakan Tanah Orang Lain Kalau Untuk Memakai Atap Pelana Bisa Juga Tetapi Saya Lebih Memilih Atap Sandar Untuk Bangunan Desain Ini Supaya Lebih Efesien Dan Budget Yang Digunakan Pun Tidak Banyak Sedikit Dan Bahan Bahan Pun Juga Memang Sedikit Jadi Untuk Menghemat Bahan Sangat Direkomendasikan Untuk Seperti Atap Pelana Atap Sandar Soalnya Kalau Atap Limas Seperti Itu Ataupun Atap Yang Berumpak Bersumpak Bertumpuk Tumpuk Itu Terlalu Memakan Banyak Bahan Bahan Ya Oke Setelah Ini Kita Lihat Dan Kita Akan Membuat Memasang Bagian Bagian Yang Diperlukan Untuk Mendesain Bangunan Ini Diperlukan 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 Terima kasih telah menonton 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 Kita akan menonton Terima kasih telah 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 menonton